Intro Surat untuk Najwa Nama sebuah program baru yang kami rintis dan wujudkan Untuk menciptakan dampak-dampak kecil Namun sedapat mungkin nyata dirasakan Kami telah belajar dari hari-hari pandemi Bagaimana serempah kita dihantam masalah serupa Dituntut dari nol mempelajarinya Lalu menghadapinya bersama-sama Padahal setiap dari kita mungkin punya bekal atau kesulitan yang berbeda Tapi toh justru perbedaan itu memungkinkan kita saling urun bantu Saling mencarikan jalan untuk yang buntu Pengalaman ini menghidupkan keyakinan kami Menggodok berbagai ide dan angan-angan Guna mempersembahkan program Surat untuk Najwa Program yang bersandarkan dua kata kunci Mendengar dan merangkul Kami mencoba mendengar suara dari surat-surat Baik yang berwujud email, direct message, atau apapun bentuknya yang teman-teman biasa kirimkan Di dalamnya ada aduan, curhatan, ataupun gagasan dari teman-teman Sudah pasti tidak semuanya sanggup direspon Tapi kami selalu mencoba menyediakan telinga dan hati untuk mendengarnya Lalu kami mencoba merangkul Mengundang sosok atau kolektif lain untuk gotong royong menjawab persoalan yang dipilih Kami membantu bukan dengan membawa ikan, tapi membawa kail Menjadi jembatan atau benang yang merajut kolaborasi sebagai pilar sebuah aksi Seperti dalam episode pertama Ketika komunitas bernama Beranda Perempuan mencetuskan keinginan untuk menjawab kebutuhan alat mensurasi bagi para perempuan di Pelosok Jami Maka kami mempertemukan mereka dengan komunitas lainnya, Biung Indonesia Untuk bahu-membahu, saling mencukupi Demi merealisasikan tujuan mulia mereka Mengajarkan produksi mandiri dan membagikan ribuan pembalut kain bagi para perempuan yang membutuhkan Melalui surat untuk Najwa, kami ingin membuktikan Bila mendengar dan menyelesaikan permasalahan bersama-sama adalah cara terbaik yang pernah kita orang Indonesia ini kenal Selayaknya bayi yang baru dilahirkan Surat untuk Najwa kami bidani dengan berdebar-debar dan penuh harap Kepadanya banyak cita-cita kami titipkan Yang semoga berjodoh dengan cita-cita yang teman-teman kirimkan Terima kasih telah menonton!